Halo teman-teman Gowes, pada video ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman cara menggunakan aplikasi Komod sebagai petunjuk arah saat bersepeda. Pertama, kita tampilkan rute PLGPX-nya di aplikasi Komod. Kita buka aplikasi Komod, klik Profile, klik Plan, kita pilih file GPX-nya, klik Start Navigation. Sekarang mari kita coba menggunakan aplikasi Komod sebagai petunjuk arah saat bersepeda. Tanda huruf A adalah titik Start rute ini, yang artinya titik kumpul atau tikum dari rute Goes kita. Tanda huruf B adalah titik finish rute ini, yang artinya tujuan dari rute Goes kita. Garis biru adalah rute Goes kita. Saat ini saya belum sampai di titik Start. Ini adalah tampilan di aplikasi Komod, bila kita belum sampai di titik Start rute Goes kita. Titik Start-nya ada di depan ya teman-teman. Ini adalah titik Start dari rute Goes ini. Sekarang saya akan lurus ke depan mengikuti jalan ini. Titik Start Garis biru adalah rute dari PLGPX yang belum kita jalanin. Garis merah adalah rute dari PLGPX yang sudah kita jalanin. Tanda panah adalah posisi kita saat ini. Bila kita bersepeda, maka garis biru akan digantikan atau ditimpa oleh garis merah. Terima kasih telah menonton! Ini ada belokan ya teman-teman. Rute kita saat ini adalah lurus terus. Tapi nanti saya akan mencoba belok. Nanti kita lihat apa jadinya kalau kita belok di jalan yang seharusnya lurus saja. Kita lurus dulu ya teman-teman. Sesuai dengan rute PLGPX kita. Ini adalah tampilan di aplikasi Komod. Saat kita masih Goes mengikuti rute PLGPX kita. Bisa dilihat posisi kita. Masih di atas garis biru yang merupakan rute Goes kita. Dan garis merah masih sama dengan garis biru. Mari kita kembali ke belokan tadi. Kali ini kita akan belok di jalan yang seharusnya kita lurus saja. Kita belok ya teman-teman. Ini adalah tampilan di aplikasi Komod. Saat kita salah arah atau saat kita tidak berada di rute PLGPX kita. Bisa dilihat posisi kita. Tidak berada di garis biru yang merupakan rute Goes kita. Dan garis merah tidak sama dengan garis biru. Sekarang mari kita lanjutkan rute Goes kita. Sesuai dengan rute PLGPX kita. Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman Di belokan ini rute kita adalah belok ke kiri tapi nanti saya akan mencoba lurus saja. Nanti kita akan lihat apa jadinya kalau kita lurus di jalan yang seharusnya belok. Kita belok dulu ya teman-teman sesuai dengan rute VLGPE kita. Ini adalah tampilan di aplikasi Komod saat kita masih GOES mengikuti rute VLGPE kita. Bisa dilihat posisi kita masih di atas garis biru yang merupakan rute GOES kita. Dan garis merah masih sama dengan garis biru. Mari kita kembali ke belokan tadi. Sekarang mari kita lurus saja di rute yang seharusnya kita belok. Ini adalah tampilan di aplikasi Komod saat kita salah arah atau saat kita tidak berada di rute VLGPE kita. Bisa dilihat posisi kita tidak berada di garis biru yang merupakan rute GOES kita. Dan garis merah tidak sama dengan garis biru. Sekarang mari kita lanjutkan rute GOES kita sesuai dengan rute VLGPE kita. Intro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah tampilan di aplikasi komod saat kita salah arah atau saat kita tidak berada di rute file gpe kita bisa dilihat posisi kita tidak berada di garis biru yang merupakan rute goes kita dan garis merah tidak sama dengan garis biru mari kita lanjutkan rute goes kita sesuai dengan rute file gpe kita selamat menikmati 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 mari kita coba sekali lagi ya teman-teman kita lurus di jalan yang seharusnya belok ini adalah tampilan di aplikasi komod saat kita salah arah atau saat kita tidak berada di rute VLGPE kita bisa dilihat posisi kita tidak berada di garis biru yang merupakan rute GOS kita dan garis merah tidak sama dengan garis biru mari kita lanjutkan rute GOS kita sesuai dengan rute VLGPE kita selamat menikmati 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 sekarang kita sudah sampai di tujuan rute GOS kita Kita klik finish and save Klik skip all Sekian dulu video kali ini ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini